Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV, channel yang selalu memberikan info-info penting, unik, dan menarik kepada semua orang. Kali ini, LPM TV akan membahas 10 populer TWS Macdon tertinggi sepanjang sejarah. Seperti yang kita tahu, Superstar WWE yang memiliki tinggi di atas sana agar menyebabkan. Dan hal-hal yang memiliki, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah, dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Ya, ya, ya. Nomor 10 Glenn Thomas Jacob Atau yang lebih dikenal dengan nama ring sebagai Kane, ia adalah salah satu pegulat legend yang lahir pada tanggal 26 April 1967 di Amerika. Kane adalah seorang pemain gulat profesional dan juga seorang aktor Amerika dari World Wrestling Entertainment atau WWE. Kalian tahu, sepanjang karirnya, Kane telah menjadi juara bertahan di WWE atau WWE sebanyak 18 kali loh. Dari sekian banyak petarung yang ia hadapi, mungkin yang paling dikenal hingga saat ini, ialah ketika Kane berhasil menumbangkan salah satu petarung terpopuler yang bernama Stunkul atau Steve Austin pada event King of the Ring, tepatnya pada tahun 1998 lalu, guys. Seperti yang kita tahu, Kane adalah salah satu petarung yang sangat mengis dan sangat identik dengan kostum bertopeng yang berwarna merah, ya kan? Nah, tinggi dari pegulat yang bernama Kane ini ialah 2,13 meter dengan berat mencapai 147 kilogram, guys. Apa? Nomor 9 Well, well is the Big Show Big Show Paul Donald Wage atau yang lebih dikenal dengan nama Big Show lahir pada tanggal 8 Februari 1972 di Amerika. Ia pernah menjadi juara, yakni sebanyak 18 kali. Karakter pegulat ini mungkin adalah salah satu karakter favorit kalian dalam game Smackdown yang dikeluarkan untuk Playstation, ya kan? Iya. Selain di dunia WWE, Big Show juga pernah bermain film dan juga seri A televisi seperti di antaranya The Waterboy dan Star Trek, guys. Nah, kalian tahu, tinggi dari pegulat yang bernama panggung Big Show ini ialah 2,13 meter dengan berat mencapai 174 kilogram, guys. Hah? Ah, yang bener loh? Hey, John Cena. Pagulat ini lahir di Australia, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1967. Sebelum ia bergabung dengan dunia gulat, ternyata John sempat mendekam di dalam penjara selama kurang lebih 7 tahun, tepatnya pada tahun 1987 lalu. Setelah dibebaskan dari penjara, ia mulai mendatangi pelatih gulat profesional yang bernama Mike Bell atau Tom Ward, yang dimana kedua pelatih tersebut telah membuatnya menjadi pemegang gelar juara di Australia. Dan pada tahun 2002 lalu, ia pun mulai bergabung dengan WWE, bersama dengan The Undertaker serta pegulat WWE lainnya. Nah, tinggi dari pegulat yang bernama Nathan Jones ini ialah 2,11 meter dengan berat mencapai 140 kilogram, guys. Hah? Iya, gue tau. Number 7 Jackson Andrews Selanjutnya, ialah pegulat berposur tubuh tinggi yang bernama Jackson Andrews menjadi terkena di tahun 2010, saat dimana ia menjadi bodyguard Tyson Kidd. Ia bertugas menemani Tyson Kidd saat bertarung dan ikut menghabisi semua lawannya di atas ring. Nah, tinggi dari pegulat yang bernama Jackson Andrews ini ialah 2,15 meter dengan beratnya yakni mencapai 135 kilogram, guys. The Yeti Pada tahun 1995 hingga 1998, itu adalah masa kejayaan seorang pegulat yang memiliki tinggi tubuh di atas rata-rata yang bernama Ronald Allen, atau biasa dikena dengan nama The Yeti. Sebelum menjadi pegulat, ternyata ia pernah menjadi pemain basket selama kurang lebih 4 tahun di United. Lalu kemudian, ia pun berhasil meloloskan diri dan mulai menyerang Hulk Hogan di atas ring. Nah, tinggi tubuh dari pegulat yang bernama panggung The Yeti ini ialah sekitar 2,18 meter dengan berat mencapai 168 kilogram. Giant Silva Paulo Cesar da Silva, atau yang lebih dikena dengan nama Giant Silva ini, lahir tepatnya pada tanggal 21 Juli 1963 di Brazil. Kalian tahu, ternyata ia adalah seorang mantan pemain basket nasional di Brazil lho. Yang benar. Lalu kemudian, ia pun mulai bergabung dengan WWF, tepatnya pada tahun 1997 lalu. The Yeti Silva merupakan satu-satunya pegulat WWF yang memiliki sabuk hitam dalam Brazilian Jiu Jitsu, yakni ilmu bela diri khas dari Brazil. Nah, tinggi dari pegulat yang bernama panggung The Yeti Silva ini ialah 2,18 meter dengan berat badan mencapai kurang lebih 175 kilogram, guys. He? He? Dibusak? Number 4 Great Curry Pegulat jangkung ini bernama asli Derek Singh Rana, atau yang begitu ia memiliki seorang asisten yang mewakilinya untuk berbicara. Sebelum membeli karir di dunia bulat profesional, diketahui ternyata ia adalah seorang perwira polisi di India Selain itu, Khali juga sempat muncul dalam beberapa 2 film Bollywood, 4 film Hollywood, dan beberapa acara televisi lainnya Nah, tinggi dari pekulat yang bernama The Great kali ini, ialah 2,16 meter, dengan berat yakni mencapai 160 kg Nomor 3 Andre The Giant Pegulat ini bernama asli Andre Rene Rosimov, atau yang biasa disebut dengan nama panggung sebagai Andre The Giant Ia lahir pada tanggal 19 Mei 1946 di Perancis Pegulat bertubuh tinggi ini menderita penyakit yang bernama Gigantisme yakni kondisi yang dimana hormon pertumbuhan seorang manusia yang melebihi batas normal Andre The Giant memulai debut gulatnya di WWE, yakni tepatnya pada tanggal 26 Maret 1973 Dan hingga kini namanya selalu dikenal oleh para pecinta WWE sebagai pegulat bertubuh tinggi yang sangat legendaris Nah, tinggi dari pegulat ini, ialah 2,24 meter, dengan berat mencapai 236 kg guys Through brute force and intimidation, stepped over the top rope, and instantly revolutionized sports entertainment The biggest fan in professional sports 74 inches tall Number 2 Paul Boyan Pegulat ini lahir pada tanggal 27 November 1927 di Amerika Dalam sebuah cerita, Paul Boyan ialah nama dari seorang penebang kayu raksasa Nama tersebut telah menjadi inspirasi bagi Max Palmar Yang dimana ia juga tergolong sebagai manusia raksasa guys Pada awal karirnya, ia bekerja sebagai aktor film yang memerlukan peran raksasa Lalu kemudian, ia pun mulai bergabung dengan pegulat profesional guys Tapi sayangnya tidak sempat bertahan lama Karena diketahui, ia adalah seorang pegulat yang mempunyai kebiasaan buruk Nah, tinggi dari pegulat itu sendiri, ialah 2,3 meter Dengan berat mencapai kurang lebih 200 kg guys Yang bener Number 1 Giant Gonzales Giant Gonzales Nah, yang terakhir, ialah pegulat yang bernama asli Zorga Gonzales Tanya pada tahun 1989 Dan langsung menjadi viral serta sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton Karena posor tubuhnya yang sangat tinggi Sehingga siapapun lawannya Maka akan terlihat kecil jika berada dalam satu ring dengan Giant Gonzales Nah, tinggi dari pegulat Nah, itulah 10 pegulat TWS McMahon tertinggi sepanjang sejarah versi LPM TV Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke guys, sampai disini dulu jumpa kita kali ini Semoga kalian terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi Nah, jika kalian menyukai video pinball Like dan sertakan komentarnya juga ya Oke Atau bisa juga menekan tombol share Nah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys Terima kasih Terima kasih